Pemirsa sebuah rumah di kawasan elit Pasuruan, Jawa Timur digerebek polisi saat sejumlah orang tengah meracik sabu. Tujuh orang diamankan, diantaranya ada yang mengaku berprofesi sebagai pengacara dan wartawan. Aparat kepolisian menggerebek sebuah rumah di Hunian Alam Sejahtera Taman Dayu, Pasuruan, Jawa Timur. Polisi mendapati sejumlah pria yang tengah meracik sabu di salah satu kamar. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita berbagai alat dan bahan pembuat sabu serta 5 gram paket sabu siap edar. Terungkapnya pabrik sabu rumah di kawasan Hunian Elit ini bermula dari penangkapan seorang pengguna sabu warga desa Karangjati, Kecamatan, Pandaan. Berawal dari tanggal 8 Februari, kita bisa menangkap pelaku dengan inisial S, SIS. Itu yang bersangkutan bisa kita buktikan sedang melakukan kegiatan mengkonsumsi narkotika. Dari hasil pengembangan penyidikan, polisi menangkap 7 pelaku di 3 tempat berbeda. Dua orang di antaranya mengaku berprofesi sebagai pengacara dan wartawan. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan hukuman pidana maksimal 30 tahun penjara. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakasa Mudera, Ainews melaporkan.